menuju ke tempat temannya biasanya namanya Mama Rita ini Nek Mak sini Mak Assalamualaikum ada ada apa ya Bu iya maaf Ibu tahu ini kalau Dela sama Heri nggak pernah pulang ke rumah dan nggak pernah ngasih kabar udah tahu belum udah tahu kan saya nggak tahu dia lama yang saya cari kemana-mana tapi saya nggak tahu Oh ibu juga udah nyari udah udah nyari kemana-mana tapi saya juga nggak tahu gimana dia tinggal di mana Heri tinggal jadi gini Ibu tadi kita datang ke sana ke tempat bengkelnya nah ya ternyata disitu kita kaget Herinya ternyata punya masalah Oh iya gitu silahkan masuk Oh masuk dalam aja kita jelasin pelan-pelan sama biasanya maksini kalau Heri ini utangnya banyak ibu udah nyanyi kemana-mana juga nggak ada kabar juga iya iya gini Bu Heri itu udah punya bengkel udah tahu belum nggak tahu nggak tahu sama sekali barusan tadi kita ke bengkelnya malam iya iya mana bengkel di mana mas di tempat kaputi iya ibu kok saya sebenarnya nggak tahu ya kalau dia ada tempat kaputi iya kita juga baru tahu ibu makanya kita tadi langsung datang ke sana dan ternyata Heri ini bermasalah juga dia punya hutang iya dia punya hutang sama kawannya jadi bengkel itu kan joinan saya juga nggak tahu kalau saya punya hutang kayak begini gini ibu kita datang ke sini ini sebenarnya mau jelasin ya hutang itu uang-uang sepeda motor itu mau underbell itunya ibu cuma mesin-mesin aja tapi kan nggak bayar ibu Bismillahirrahmanirrahim ya Allah kenapa sih Kak Iu masih telah? 18 juta ibu itu pastinya di kolektor yang bengkel itu 120 juta ibu 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 buat apa? ibu semua ibu masih ibu ibu masih maafkan saya ibu 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 Saya ibu tahu sendiri kan, bagaimana keadaan masih dikahram? Maksudnya ini ibu, kita sama-sama ini tolong cari penyelesaiannya, cari solusinya bagaimana. Apakah di tanggung berdua atau panggil Harry-nya, dia akan sempurna tanggung jawab. Sama-sama bantuan dicari. Nanti saya cari juga, nanti saya cari Harry. Harus ibu. Nanti saya biar biar biasa semua masalahnya, biar pesawat juga bisa ditanggung semuanya gitu. Pokoknya nanti, nanti saya berusaha. Saya juga enggak tahu bisik itu kebayar di mana, saya juga enggak ngerti ilmu gimana. Tapi saya juga mingung, masalah uang sebanyak itu. Saya ingin tahu gimana, saya ingin tahu gimana. Ya Allah. Pas kita izin pamit pulang, tiba-tiba. Yaudah ibu, ini saya... Ya. Sebentar ya, sebentar ya. Sebentar ya, sebentar ya. Bapak, kenal Bapak. Sebentar itu. Sebentar itu. Dia kenal sama Harry atau dibantu nyari? Nggak, saya ternyata. Dia gak bantu. Sebentar. Dia nggak bantuin nyari? Ya mungkin itu teman saya sendiri kok. Masalah Mbak Pilih, Bessan, nanti kita obor lagi ya. Masalah ini saya mengobor nama teman supaya kelirlah gitu masalahnya ya. Kira-kira kita pamintaan di situ, bilang bahwa semua hutangnya Harry itu yang menanggung adalah Harry sendiri. Bukan ibunya ataupun mertuanya. Ya udah, ini kita masuk ke mobil dulu ya Mas Siti ya. Ayo, masuk dulu aja Mas Siti. Udah, Mak. Yang penting udah ngomong, ya. Mudah-mudahan biasanya Mak juga bisa mengerti, bisa nolongin, bisa bantuin dan kasih solusi yang kepenting itu. Jadi Mak nggak usah pikir masalah hutang lagi. Itu bukan tugas Mak, kalau itu bukan tanggung jawab Mas sama sekali, bukan? Ya udah, nanti kita kabar-kabar. Itu, lupa Mak obat. Obat? Obat apa? Obat? Oh iya, iya, iya. Oksigen. Oh iya, iya. Oksigen. Maaf, maaf. Iya, iya. Kebetulan kameramen ini, ya. Om kami teraz muncul NBC. Iya udah setelah ganalIlider. Metara ini saya tengok. Maklah gua mengerti kemcri katanya. Ini kita terutama lagi pengarakatnya! Tolonglah apa nak berjalan serangan dari nanti, ya? Iya dia ngomong lebih cantik. Iya dia mintanya kayak kemarin pokoknya. Ya lebih cantik. Dan dia ngasih uang, aku ngambil ini, semua langsung kaget, langsung digugup, langsung uangnya diumpetin ke belakang badan yang langsung kayak, oh enggak, 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 enggak. Tapi mereka panik, mereka bingung gitu disitu. Mereka salah tingkah. Dan kemudian menghentikan pembicaraan. Apa ini maksudnya? Ada mas Siti, ini kita tunggu kabar dari tim ya. Ya kita coba ke kantor dulu atau nantarin mas Siti pulang. Nanti kalau ada kabar kita langsung lanjut lagi pencari ya. Iya. Satu hari, dua hari berikutnya, kita melanjutkan pencarian lagi. Kita datang ke rumahnya Mak Siti, dengan tujuan untuk menjemput Mak Siti dan melanjutkan pencarian. Pas kita datang ke rumahnya Mak Siti... Sini nih kan nih. Assalamualaikum. Cintunya dibuka nih. Salam. Mas kita masuk ke dalam, ternyata... Jadi memang Mak, maka ini kurang sehat. Emang untuk berobat gitu kan, untuk bayar hutang anak-anak juga kan. Iya. Dan hutangnya. Nah hutang sekarang, Mak, tanda tangan. Ya sebentar, sebentar dulu. Nah Mak, ini maksudnya Mak mau jual rumah ini? Iya, Mak. Mak mau jual rumah. Rumah yang mana? Rumah ini, Mak tempatin. Astagfirullah. Kemarin udah kita bahas, itukan utangnya Hari ya jadi utangnya Hari, bukan Mak yang nangguh. Iya, Mak jangan jadi mikirin gitu lah Mak. Iya. Kita udah ngasih tau sama Mak. Mak! Sekarang. mau mantunya punya utang kan iya tapi saya nggak ada urusan dengan bapak pakai siapa nah urusan saya begini saya gagal nih iya kan itu urusan bapak saya kan cuman ngasih tau maknya bahwa itu bukan utang maknya itu adalah utang si Harry mantunya harusnya dia yang tanggung jawab kan kemarin biasanya mah juga bilang gitu loh iya kan udah sama-sama ini sudah milik-milik sehari sendiri udah biasanya nggak boleh nanggung saya susah banyak untuk bikin surat kan bumbi tanah tangan pak dan rumah kan bumbi tanah tangan gara-gara bapak nih jadi gatal pak pak jangan dipikir dan pimpamak bahasa tua-tua eh pak jangan dimarah-marahin kasihan dia Pak ini udah ini aja bapak lagi jangan kecampur ini bapak baklah ini urusan-urusan saya ya Pak kasihan ini ini punya maknya Nibak lagi di rumahnya tetap punya mak ya gar-gar kita masih tidak jadi jual rumahnya marah-marah dia sama kita sampai dia emosi dan menunjukin gerakan silatnya dia ngancung sama kita semua udah tau nggak apa-apa deh permainan gue gue keluarin juga di sini deh udah biarin ngeri itu nangguh utangin sendiri dulu dia udah kata-kata gede udah tua lagi deh maka sekarang gak usah mikirin utangnya Harry sekarang gak mikirin gimana biar ketemu sama anaknya Mak ya biar masalah ya pas kita lagi ngobrol sama Mas Siti tiba-tiba maka semalam si kawan Ichimotor datang Harry Mak gimana dia dari Pulau Gadung Iya dia sama temen-temennya kumpul sama dia lah enggak dia sendiri sama temen-temennya maka tidak ada Pulau Gadung di Jalan Juanda Jalan Juanda ya udah kita langsung ke sana aja Mak ini mau nggak langsung sana Mak iya supaya kita bisa ketemu Mak iya biar Harry yang langsung tanggung jawab ini masalah utang juga ini ya Mak ngapain ketemu iya udah oke iya pasti tau dimana anaknya Madela kan iya kita langsung ke sana yuk iya karena kita masih abu-habu tempatnya dimana halamannya dimana akhirnya kita minta tolong sama Retta ya sudah Retta tolong temenin kita tunjukkan tempatnya dimana supaya kita bisa tidak cepat menemukan mas Harry mana Retta mana Retta ayo gimana pengolaknya hari bu yang mana hari hari ayo 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 Mak Siti, dia mengakui kesalahannya. Kenapa jadi begini? Ini semua karena Della, Mak. Karena Della, saya jadi begini. Sebenarnya saya nggak mau kayak begini, Mak. Maafin saya, Mak. Kenapa jadi kemana aja? Maafin saya begini. Della di mana? Saya nggak tahu Della di mana. Kita udah empat bulan nggak ketemu sama dia. Loh, maksudnya? Kamu masih suami istri, kan? Iya. Tapi saya nggak sama sekali udah ngekomunikasi. Hah? Maksudnya? Gimana sih? Kok Mas ketemu jawab sama istrinya? Justru dia pergi meninggalkan saya. Justru dia. Dia sel Whereas. Iya Dia sel** sh**. Dia s*****. Astrolą aja. Astrolą aja. Astrolą aja. Astrolą aja. Astrolą aja. Ayo, ayo kita coba langsung nantar rumah sakit aja ya, ayo tunggu rumah sakit aja ya. Ayo, ayo masuk, ayo. Udah. Dia enggak terakhir tinggalin saya. Dia selingkuh sama laki-laki yang lebih kaya, punya usaha pabrik beton mah. Dia udah enggak peduli lagi sama saya, dia pergi begitu saja, Mak. Astaghfirullahaladzim. Mak bangun, Mak. Kasian Mas Siti loh, Mas. Iya. Selama ini dia mikirin kalian loh, mikirin anaknya, mikirin Mas Heri. Iya, saya salah. Apalagi masa Mas Siti harus membayar beban utang-utang lo semua. Sampai dia nekat mau jual rumahnya loh, Mas Heri. Tahu itu enggak? Dia nekat mau jual rumahnya. Dia enggak tahu apa-apa mas sengah utang, coba. Sampai dia ke loktor datang ke tempatnya. Sian. Maafin saya, Mak. Maafin saya. Maafin Heri, Mak. Jadi sebenarnya Dela kemana Mas? Dela ikut patur. Hah? Patur? Siapa patur? Patur itu selingkuhannya. Pantas pacarnya. Mas gak bohong ini? Serius. Dela selingkuh? Iya, Dela selingkuh. Kenapa Mas? Karena hanya saya berhenti dari pekerjaan di PHK. Dela gak menerima. Takutin sesara sama saya. Patur dimana tempatnya Patur? Patur kalau gak salah dia di daerah Pramuka. Di Pramuka tempat apa itu? Di Gudang Musi. Gudang Musi? Iya, di Gudang Musi. Ini kita antar nipu dulu ke rumah sakit ya. Iya. Biar dia siuman dulu nanti biar tim kita ngecek ke Gudang Musi. Oke. Ya udah. Jok, Joko. Joko? Cari Gudang Musi Jok di daerah Pramuka Jok. Iya, iya oke. Seorang pengusaha kaya punya pabrik baja katanya. Dikasih alamatnya kita menuju ke sana.